Salat Tarawih merupakan salat sunnah saat bulan Ramadan yang biasa dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia setelah Salat Isya. Jumlah rakaatnya pun menyesuaikan kemampuan seseorang untuk menjalannya. Waktu untuk melaksanakannya pun bervariasi, mulai dari 30 menit sampai 1 jam. Tergantung dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Namun ada yang berbeda dengan Salat Tarawih di Blitar, Jawa Timur. Sebuah pondok pesantren Mambaul Hika Mantenan Udanawu mampu melakukan Salat Tarawih 23 rakaat dalam waktu 15 menit. Durasi yang singkat ini mampu menarik perhatian anak muda di sekitar pesantren. Jumlah jamaahnya pun sangat fantastis, lebih dari 5.000 orang baik tua maupun muda. Menurut pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam, Kiai Haji Diauddin Azam Zami, pelaksanaan Salat Tarawih kilat itu sudah berlangsung secara turun-temurun selama lebih dari 160 tahun sejak didirikan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur. Salat secepat itu bisa dilakukan karena Sang Imam Tarawih hanya melafalkan doa yang wajib. Misalnya niat, takbirotul ihram, baca fatiha, dan ayat pendek Al-Quran hingga salam. Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Dakwa Nadlatul Ulama Shaifullah Amin mengatakan, telah terjadi perbedaan keberkahan waktu, artinya cepat atau lambat tidak mengurangi kekusyukan orang yang beribadah. Meski singkat, Salat Tarawih di pondok pesantren tersebut tidak mengurangi kehikmatan jemaahnya yang beribadah. Salat Tarawih di pondok pesantren tersebut,